Hai sore pemirsa YouTube yang berbahagia kita lanjutkan tutorial kita dalam rangka membagi-bagikan X banner ya atau banner dalam mode potret menggunakan Photoshop CC ya tapi pada pelaksanannya atau implementasinya bisa menggunakan Photoshop versi dibawah CC juga atau Photoshop CS6 Oke tidak perlu basa-basi inilah banner yang akan kita bagikan ada sekitar 10 banner pernikahan di sini juga kita bisa lihat ada thumbnailnya ya jadi teman-teman nanti file-nya ini akan kita bagikan sesuai dengan yang kita pelajari pada tutorial ini Oke kita langsung saja bahan apa dan bagaimana cara menggunakannya caranya teman-teman di sini saya sudah siapkan ada tiga ya pertama ada eh di sini ada contoh-contohnya dan di sini ada file PSD nya perlu diketahui nanti file-nya lumayan ya agak berpuluh-puluh Mega karena memang ini dengan resolusi besar ya dengan satuan satu meter dikali empat meter Jadi kalau misalkan rekan-rekan dicetak itu tidak akan pecah jadi untuk foto Photoshop calon mempelainya juga mohon disesuaikan tapi kalau misalkan hanya untuk keperluan iklan saja atau keperluan sosial media nanti bisa diekspor ke resolusi yang lebih kecil dan disini saya sudah siapkan untuk modelnya ada empat model admin ambil dari website Pinterest.com tinggal di screen saja karena ini hanya contoh jadi teman-teman nanti bisa digunakan untuk foto yang sebenarnya Oke kita lihat disini admin hanya mencontohkan empat saja ya dari maksudnya hanya tiga saja dari beberapa contoh yang 10 tadi tapi nanti akan dibagikan secara keseluruhan Oke kita langsung saja cara menggunakannya teman-teman begini kita tinggal drag saja ke dalam Photoshop ya di drag dimasukkan ke dalam layer enter enter kembali lalu di enter kembali sampai semua gambar itu dimasukkan yang lain pun sama kalau kita menggunakan template yang lain juga apalagi ini hanya satu ya teman-teman ini ada lima fotonya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan saja tapi yang admin contohkan disini yang menggunakan empat foto ya caranya sama saja Oke sekarang kita langsung di eksekusi kita pilih dulu foto yang menjadi foto primernya ya tinggal kita tarik saja sambil menekan sip supaya lebih presisi setelah itu silahkan kita ditekan enter lalu di drag ke atas seperti ini oke dan yang ini tinggal kita dimasukkan ke dalam frame ya caranya seperti ini tinggal di drag saja kita dibuat kasar dulu artinya kita buat secara asal dulu ya kita paskan satu persatu untuk fotonya kita bisa dibuat seperti ini Oke karena memang kelihatannya saling tumpang tindih ya tidak apa nanti kita bisa digunakan fitur eraser ya Oke tinggal kita lepaskan dulu untuk fotonya ya sengaja ini berbeda-beda karena memang hanya sebuah contoh Oke disini supaya fotonya tidak saling tumpang tindih caranya teman-teman bisa menggunakan cari untuk frame di bawah Oke nah disini ada premnya ya di bagian layer silahkan gunakan ada magic one ya tinggal di klik saja nah disini ada tanda kotak ya lalu cari foto yang kita ada di bagian seleksi ini ya kita gunakan move tool Oke yang ini bukan yang ini bukan nah berarti yang ini ya Oke caranya karena ini merupakan sebuah gambar 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 dengan format smartpile eh smart smart file ya disini jadi teman-teman harus dirubah dulu ke dalam mode jpeg ya caranya tinggal di klik kanan saja lalu disini ada maksudnya smart object ya kita rubah menjadi rasterij layer ya sekarang berubah menjadi foto tinggal caranya mudah kita gunakan disini select lalu modify Oh sorry maksudnya select lalu infus ya setelah di infus tekan delete nah satu seperti Oh sorry sorry harusnya yang ini nah harusnya yang ini ya kita rasterija dulu lalu tekan delete lalu tekan delete nah otomatis gambar selain dari kotak ini akan terbuang Oke kita lakukan hal yang sama pada prem yang kedua kita gunakan dulu magic one klik di tengah seperti ini kita cek dulu gambar yang yang mana oke berarti yang ini ya oke kita klik dulu lalu pilih select lalu infus nah setelah di infus yang ini kita rubah dulu menjadi rasterija layer silahkan tekan tombol delete Oke semua gambar sudah terbuang dan tinggal yang terakhir lalu yang terakhir lalu hal yang sama kita cari dulu premnya disini ya kita buat dengan magic one tinggal di klik saja setelah itu kita cari gambarnya disini masih dalam bentuk smart object ya kita klik kanan kita gunakan rasterija layer ya Oke ini sudah jadi layer dan kita gunakan fitu input select select lalu inverse ini maksudnya dibalikannya untuk seleksinya dan ditekan delete Oke tinggal digunakan ctrl-d saja dan desainnya sekarang template-nya sudah rapih dan teman-teman tinggal dilakukan save as lalu ke jpeg dengan resolusi terbaik atau resolusi besar tinggal diberikan kepada percetakan dan ini insya kalau tidak akan pecah dan yang terakhir ketinggalan ya tinggal diganti namanya ya di sini namanya imas dan firman ya kebetulan admin juga mendapatkan file ini di teman Facebook tidak menghak cipta hanya mendistribusikan saja Oke terima kasih untuk kunjungannya di channel rumah tutorial silahkan download file-nya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di subscribe temukan terus template-template dan tutorial desain grafis gratis di channel ini terima kasih salam rumah tutorial selamat menikmati ya